Intro Halo semuanya Kalau kamu nonton drama Korea yang cuma sering dibicarain orang Pasti tujuh drama ini belum pernah kamu tonton saking underwritenya Namun kamu bakal kaget karena drama-drama ini gak kalah bagus dari drama yang sedang hive loh Nah, kali ini KWIBAWIBO akan membahas tujuh drama Korea underwritenya yang jarang dibahas Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ingetin lagi nih ke kalian Buat tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya Agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari KWIBAWIBO Mother 2018 Walaupun drama yang tayang di TVN pada 2018 ini berhasil memenangkan penghargaan Baik Sang Art Award kategori Best Drama Namun drama ini masih jarang dibicarakan oleh pecinta key drama di tanah air Dibintangi oleh Lee Boyo, drama ini bercerita tentang seorang guru yang menyelamatkan muridnya yang merupakan korban kekerasan Ia berjuang untuk mendapatkan hak asunya Namun niat baiknya ini justru bertentangan dengan hukum dan malah jadi burunan polisi Dijamin drama ini bakal menguras air mata dan membuat penonton tegang mengikuti ibu dan anak ini lari dari kejaran polisi Ditambah lagi dengan sinematografi yang apik, gak heran drama ini memang best drama dan wajib kamu tonton Drama yang dimainkan oleh Nam Jo Hyuk ini juga sangat jarang dibicarakan Ini adalah drama dengan plot twist luar biasa Di awal cerita, kamu akan berpikir drama ini punya genre fantasi Namun makin kebelakang, kamu gak akan bisa menebak ceritanya Drama ini akan membuatmu teringat dengan cinta pertama, rasa berdebar-debar, dilamar, menikah, dan punya anak Rubitnya keluarga dan juga cinta orang tua yang seringkali tidak tersampaikan ke anak Drama ini akan membuat moodmu naik turun Kamu akan dibuat tertawa ngangkat, nangis, lustrasi melihat karakter-karakternya, lalu tertawa, dan nangis lagi Kamu tidak akan menyesal menonton drama yang cuma 12 episode ini Semua cerita dan maknanya disampaikan dengan apik Drama ini juga menang penghargaan Baik Sang Earth Award kategori Daesang Go Back Couple 2017 Drama pendek dengan 12 episode ini akan mengajakmu kembali ke tahun 90-an Ke kampus tempat Jang Narah pertama kali bertemu suaminya Penuh dengan pelajaran hidup tentang makna pernikahan Pentingnya komunikasi dalam hukuman Dan bahagia masa muda juga tentang keputusan dan penyesalan Cerita yang sangat rilek untuk kamu yang sedang berada di fase mid-20s Ditambah kamu akan bertemu Jang Kyo yang berperan sebagai senior karismatik Drama ini sangat cocok ditambahkan ke watchlistmu Namun hati-hati, drama ini mengandung bawang yang akan membuat mata peri Mr. Sunshine 2018 Drama ini berbeda dengan drama sageuk pada umumnya Berlatar saat vision tengah dijajah oleh Jepang Drama ini bercerita tentang rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan Perkenalan karakter drama ini sangat perlahan Namun makin kebelakang, kamu akan dibuat makin terikat dengan semua karakternya Tiga karakter utama pria di drama ini juga akan memikatmu dengan bromance mereka yang sangat manis Alur cerita yang sangat kompleks Komedi yang ringan dan sederhana tapi tetap bikin senyum-senyum sendiri Soundtrack dan sinematografi yang menyempurnakan drama ini Juga adegan-adegan aksi yang akan membuatmu susah lupa Jika sudah mulai nonton drama yang satu ini Ekstrakulikuler 2020 Kim Dong He manis yang kamu kenal di Itai One Class Akan sangat berbeda dengan perannya sebagai Oh Ji Soo Siswa SMA yang memulai bisnis prostitusi online Drama ini mempunyai mood gelap yang akan membuatmu tidak nyaman selama menontonnya Alur cerita drama ini sangat cepat dan punya ketegangan sendiri di setiap episodnya Drama dengan 10 episode ini sangat tepat untuk dijadikan pilihan maratonmu Seru dan nagih Prison Playbook 2017 Dari sutradara yang sama dengan drama Reflish series, Prison Playbook Atau Wish Life Prison Ini juga salah satu drakor terbaik dan wajib kamu tonton Walaupun tidak banyak dibicarakan pencinta key drama Berlatar cerita kehidupan penjara Drama ini punya pesan moral dari tiap karakter yang sangat kuat Dari orang baik yang tidak beruntung dan harus masuk penjara Sampai orang jahat yang tobat di pejara Keseruan persahabatan dari geng satu sel ini Akan membuatmu terus tertawa ngatap karena tingkah karakternya yang ada-ada saja Crystal Jang juga hadir di drama ini Menambah bumbu cinta yang membuat drama ini semakin hangat Pengenalan karakter dan setting cerita memang sedikit lambat Kamu mungkin akan bosan di dua episode pertama Namun makin ke belakang cerita akan semakin seru Dan dijamin akan susah move on dari drama yang satu ini Kingdom 2019 Serial original Netflix yang sudah mempunyai dua musim ini Akan sangat berbeda dengan drakor kebanyakan Berlatar cerita zaman Joseon yang sedang dilanda wapah Drama ini bercerita tentang putra mahkota yang mempertahankan tahta dan menghilangkan pengkhianat di kerajaannya Duga harus berperang melawan zombie Kamu yang suka train tubusan atau film-film zombie Sangat wajib nonton Kingdom Zombie yang bahkan lebih seram daripada train tubusan ini Ditambah intrik-intrik politik akan buat kamu gak bisa berhenti nonton Namun sabar Ya, drama ini masih akan berlanjut keseruannya yang belum masih diproduksi Nah, itu tadi 7 drama Korea Underrated yang jarang dibahas Tertarik buat nonton yang mana dulu? Jangan lupa terus rekomendasikan ke teman-temanmu ya Oke, sampai disini dulu ya video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya